Langit di atas Israel berubah menjadi medan perang pada 13 Juni 2025 ketika Iran melancarkan serangan rudal paling ganas dalam sejarah. Hujan rudal balistik yang menembus pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap tak tertembus. Tel Aviv, Haifa, dan Batyam menjadi sasaran dengan presisi mengerikan, mengubah gedung-gedung menjadi puing, dan memaksa warga berlindung. Ian Dom, perisai andalan Israel, kewalahan menghadapi serangan rudal hipersonik seperti Fata I dan Gader I yang menghantam instalasi militer. Gedung pemerintah hingga Bunker Sipil menewaskan 24 orang dan melukai hampir 600 orang. Serangan ini adalah aksi balasan, tanggapan brutal atas serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir Iran beberapa hari sebelumnya. Namun, yang mengejutkan dunia adalah betapa mudahnya rudal-rudal Iran menembus pertahanan Israel. Para analis telah lama memperingatkan bahwa tidak ada sistem yang 100% efektif, tetapi sedikit yang menyangka tingkat intersepsi Iron Dome bisa turun di bawah 90% dalam serangan multiaksial dan berjumlah besar. Rudal-rudal itu datang bergelombang, beberapa meluncur dengan kecepatan MAK-5, sementara yang lain memakai umpan untuk mengecoh radar, memastikan bahwa meski Israel berhasil mencegat sebagian, sisanya tetap lolos dan menimbulkan kerusakan dahsyat. Rudal balistik Iran dirancang untuk menghancurkan, menggabungkan jangkauan, kecepatan, dan taktik penghindaran yang menjadikannya salah satu ancaman paling mematikan dalam perang modern. Berbeda dengan drone atau rudal jelajah yang lebih lambat, rudal balistik mengikuti lintasan parabola, melesat ke angkasa sebelum terjun kembali ke bumi dengan kecepatan hipersonik, hanya memberi waktu beberapa menit bagi pertahanan untuk bereaksi. Didorong oleh mesin roket berkekuatan tinggi, rudal seperti Sejil, Mach 13, jangkauan 2.500 km, dan Heibar Shekhan, jangkauan 2.000 km, melesat ke atas dengan kecepatan 17.000 km per jam, mencapai atmosfer atas dalam hitungan detik. Varian hipersonik Fatah 1 mampu bermanuver tak terduga di tengah penerbangan, menghindari pencegat seperti Arrow 3. Setelah mesin mati, rudal meluncur di luar angkasa sebelum terjun dengan kecepatan Mach 10+. Model canggih melepaskan umpan atau terpecah menjadi beberapa hulu ledak, membanjiri sistem pertahanan. Hulu ledak seribu kilogram, seperti yang dipasang pada rudal emad, bisa meratakan seluruh blok kota. Sementara varian penetrator dirancang untuk menghancurkan bungker bawah tanah. Serangan masal, Iran meluncurkan 370 lebih rudal dalam beberapa hari, jauh melebihi kapasitas Iron Dome setiap pencegat berharga 2 sampai 3 juta dolar. Kecepatan hipersonik Kecepatan Mach 14 fatah satu hanya memberi waktu beberapa detik bagi sistem Arrow 2 untuk bereaksi. Perang elektronik Laporan menyebutkan Iran mengganggu radar atau menipu sistem pertahanan hingga menembak rudal sendiri. Konflik ini membuktikan bahwa rudal balistik adalah pengubah permainan sejati. Bahkan dengan tingkat intersepsi 90 persen, 10 persen sisanya yang lolos bisa menghancurkan sebuah negara. Israel kini menghadapi kenyataan suram. Tidak ada pertahanan yang sempurna dan stok 3.000 plus rudal Iran memastikan mereka bisa terus menyerang. Saat dunia menyaksikan, satu pertanyaan menggantung. Bisakah Israel bertahan dari gelombang berikutnya? Ataukah operasi True Promise 3 Tehran akan membawa hari-hari yang lebih gelap? Terima kasih telah menonton! 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 Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.